selamat menikmati disini ada 240 gram tepung terigu pro rendah pakai segitiga biru ya terus disini ada 50 gram susu bubuk 350 gram gula pasir 200 gram talas bogor yang sudah di steam baking powder 1 sendok tah SP 1 sendok tah keju parut untuk taburan terus ini butter sama margarin 70 gram saya cairkan 100 ml santan setengah kilo telur terus ini ada selai selai talas bogor saya bikin sendiri humir nanti cara bikinnya saya kasih tutorial lain video ya ini untuk alasan alasan diatasnya terus dikasih keju biar bisa menyatu saya tidak pakai buttercream ya boleh pakai buttercream tapi saya lebih suka pakai selai talas oke cara bikinnya gimana ayo kita mulai pertama-tama kita akan haluskan talas bogornya dengan santan kita blender ya kita blender dulu santan dan talas bogor nah setelah di blender halus kita campurkan margarin dan mentega yang sudah dicairkan kita campurkan ke talas yang sudah di blender ya kita aduk merata lalu kita sisihkan ya sesudah tercampur rata seperti ini kita sisihkan dulu ya lalu telur gula dan SP kita kocok sampai dia mengembang ya oke speed rendah dulu baru ke yang tinggi dikocok sampai mengembang nah dikocok mengembang seperti ini kira-kira dikocok sedang lebih 8 menit 10 menit ya sudah mengembang lalu disini tepung baking powder terus garam sedikit sama susu bubuk kita ayak lalu kita masukkan ke adonan telur tadi ya lalu kita mixer pakai speed paling rendah ya nah enggak usah dimixer terlalu keras ya cuman paling rendah dan tidak usah terlalu over mix yang penting tepungnya tercampur rata seperti ini sudah oke nah tepungnya sudah tercampur rata sudah oke oke selamat menikmati lalu kita masukkan lalu kita masukkan talas bogor yang tadi di blender sama santan dan mentega kita masukkan ya tidak usah pakai mixer pakai spatula saja kita campur sampai dia rata nah sudah tercampur rata seperti ini kita bagi adonan jadi 2 kita mau kasih 1 warna kuning 1 warna ungu ini saya mau kasih warna kuning sebelumnya kita sudah panaskan steamer terus kita alasi loyangnya pakai kertas minyak atau kertas roti lalu kita steam yang warna kuning dulu ya selamat menikmati saya mau steam dulu ya sementara nunggu adonan kuningnya di steam kita kasih rasa taro pada adonan ungunya kita aduk balik selamat menikmati 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 Terus nanti diatasnya taburin keju Mau dimakan begini juga monggo Enak aja Nah inilah resep Talas Bukan talas Kue lapis sangkuryang Atau kue lapis talas bogor Selamat mencoba di rumah ya bunda-bunda Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh